Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala s.a.m. Muhammadin wa ala ala s.a.m. Muhammad Radiyallahu ankum Wa kala radiyallahu anhu Ayyuhal walad Al-ilmu bila amalin junun Wal-amalu Bila ilmin la yakun Wa'lam Anna ilma la yub'iduka Anna ilman Anna ilma la yub'iduka Al-yawma anil ma'asi Walak yahmiluka alat ta'ati Lan yub'iduka Godan anin ahannam Wa'idalam ta'amalil yauma Lam tadarokil ayyama Al-madiyata Takulu godan yaumal kiamati Farji'na na'mal soliha Fayak Fayakwa Fayukalu Ya ahmak anta minhunak taji'uh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ba'ala hujatul Islam Imam gha'ali Rasulullah Amin Ayyuhal walad Wahai putrat Al-ilmu bila amalin junun Ilmu tanpa amal itu adalah bagian kegilaan Wal-amalu bila ilmin layakun Amalan tanpa dasar ilmu tidak menjadi apa-apa Ilmu tanpa amal Maka itu adalah satu bagian kegilaan Makanan ada tapi tidak dimakan sampai basi Masak, makanan tapi tidak dimakan sampai basi Ini adalah bagian kegilaan Punya ilmu gak ngamalkan Apa hasilnya Mau nanam tapi tidak dipanen Sampai rusak, sampai bosok Gila ini orang Sama dengan dokter Ngoperasi Setelah itu ditinggal Gak dijahit lagi Ini dokter gila Tahu wajibnya sholat gak sholat Tahu haramnya maksiat tetap maksiat Ilmu tanpa amal itu adalah satu bagian kegilaan Amal tanpa ilmu Sholat tapi gak ngerti rukunnya Gak ngerti syaratnya Akhirnya head sholat Akhirnya head puasa misalnya Junub sholat baca Quran misalnya Ilmu Amal tanpa ilmu Gak jadi Malah haram jadinya Karena ibadah itu ada yang dikerjakan Ada yang ditinggalkan Yang wajib Ibadahnya ya dikerjakan Yang maksiat ibadahnya ya ditinggal Ditinggalkan Sholat Ada yang sholat yang harus ditinggalkan Setelah sholat subuh Sholat nafilah mutlako Sholat sunnah mutlako Hukumnya Pak haram Kalau sholat itu berarti Mendekatkan diri kepada Allah Belum tentu Puasa Ada yang haram puasa Puasa dihadirai idul fitri Itu adalah hal Haram hukumnya Justru wajib dan puasa Di ayamu tashrik Wajib dan puasa Nah disinilah Perlu ilmu dan amal Amal Diatur sama il Ilmu Ilmu ngatur Untuk kita berah Beramal Ini disebut Al ilmu nafi Ilmu yang manfaat Ilmu yang manfaat itu Adalah Ketika Mengajak Dohir Untuk taat Kepada Allah Dan jauh daripada Maksiat Batin Khusyuk dalam Melaksanakan Takut Dalam Melanggar Selalu Tawadu Selalu rendah diri Husnuddon Tidak cinta dunia Dan seterusnya Dan seterusnya Ini namanya Al hikmah Apa Al hikmah Wal ilmu nafi Hikmah itu Yaitu Ilmu yang manfaat Yu'til hikmata Man yashak Ayman istofah Allah itu Memberikan hikmah Kepada Orang yang Allah kehendaki Orang yang Allah pilih Kalau ilmu Bisa dikasihkan Hatta kepada orang Fasik dan munafik Tapi hikmah Tidak diberikan Kecuali orang Yang dipilih Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa orang Yang diberi hikmah Oleh Allah Maka dia Menjadi orang Yang telah Diberi Kebaikan Yang banyak Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Sudara Banyak Bagi semut itu Satu butir Nasi Sudah Banyak Banyak Bagi manusia Satu piring Banyak Bagi gajah Satu kintal Atau dua kintal Begitu ya But Banyak Bagi Allah Allah Menyatakan Siapa orang Allah kasih hikmah Ilmu yang Manfaat Maka Allah Telah memberikan Kebaikan yang Banyak Banyak Di sisi Allah Tidak terhitung Berarti Sudara Tidak terhitung Karena itu Beruntung Sekali Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Menjadikan manusia Itu Gemar Mempelajari Ilmu yang Manfaat Ma Ubidallahu Bishay'in Afdhal Minal Fiqhi Fiddin Tidaklah Cara Ibadah Kepada Allah Dengan Sesuatu Yang Lebih Afdhal Daripada Mempelajari Ilmu Agama Alhamdulillah Kita Jadikan Orang Yang Beruntung Pada Malam Hari Ini Insya Ketahuilah Bahwa Ilmu Yang Kamu Belajari Tidak Menjauhkan Kamu Hari Ini Maksudnya Di Dunia Daripada Maksiat Kepada Allah Ilmu Itu Tidak Mungkin Akan Membawa Kamu Untuk Menjadi Orang Taat Kepada Allah Kecualilah Bahwa Ilmu Yang Tidak Menjauhkan Kamu Dalam Kehidupan Dunia Daripada Maksiat Maksiat Kepada Allah Dan Ilmu Tadi Tidak Membawa Kamu Untuk Menjadi Orang Yang Taat Kepada Allah Kok Tak Berubah Ilmunya Tambah Kok Tidak Tambah Taat Maksiatnya Malah Tambah Maksiatnya Ilmu Yang Demikian Ini Tidak Akan Menjauhkan Kalian Daripada Neraka Jahannam Kepingin Tahu Ilmu Kamu Nanti Manfaat Ada Di Akhirat Yang Bisa Melindungi Kamu Menjadi Sebab Selamat Kamu Daripada Adab Neraka Kalau Ilmu Kamu Itu Tambah Taatnya Kamu Tambah Jauhnya Kamu Daripada Maksiat Semakin Tambah Tapi Ilmu Kamu Bertambah Kok Tidak Tambah Taatnya Malah Maksiatnya Yang Tambah Maka Ilmu Itu Bukan Jadi Sebab Kamu Selamat Neraka Justru Ilmu Dan Siapa Orang Yang Tambah Ilmunya Kok Tidak Tambah Kebenarannya Maka Tidak Tambah Dari Allah Kecuali Semakin Jauh Dari Rahmat Allah Subhanahu Wata'ala Wa'idha Alam Ta'amal Yawma Walam Taddarikil Ayyam Al-Madiyah Jika Kamu Tidak Mengamalkan Hari Ini Maksudnya Hidup Di Atas Dunia Tidak Mengamalkan Ilmu Walam Taddarakil Ayyam Al-Madiyah Dan Kamu Tidak Menggodoi Kamu Tidak Susul Dengan Membayar Amal-Amal Kamu Yang Berlalu Yang Kamu Tinggalkan Solat Tetap Tidak Solat Bukan Menggodoi Solat Yang Lalu Malah Solat Yang Baru Tidak Dikerjakan Puasa Juga Begitu Nanti Dari Kiamat Kamu Akan Pasti Berkatan Minta Begini Sama Allah Ya Allah Hidupkan Kami Kembali Ke Dunia Aku Beramal Amal Solat Aku Akan Solat Aku Akan Ibadah Aku Akan Dikir Aku Akan Puasa Maka Akan Dijawab Ya Ah Eh Orang Buduh Eh Orang Tolol Antamin Hunak Taji Kamu Datang Dari Dunia Kok Minta Kembali Dunia Kamu Datang Dari Dunia Untuk Diadili Sekarang Kok Minta Kembali Lagi Kenapa Dari Dunia Kamu Itu Beramal Baru Setelah Menyaksikan Janam Baru Setelah Menyaksikan Murka Allah Minta Kembali Ke Dunia Untuk Beramal Soleh Habis Sudara Menyesal Setelah Mati Tidak Ada Manfaatnya Beriman Setelah Mati Percuma Iman Kamu Itu Jadi Sebelum Mati Nyesalnya Kamu Itu Sebelum Mati Bernilai Taubat Tapi Setelah Mati Sia Sia Apa Bola Tul Mumin Al Hikmah Orang Mumin Itu Sebetulnya Kalau Mau Beriman Dia Itu Setiap Saatnya Berburu Hikmah Itu Yang Dicari Kalau Dunia Ini Sudah Selesai Sudah Dibagi Sama Allah Kira-kira Kalau ada Ikan Hidup Di Tengah Lautan Kemudian Dia Tadi Itu Khawatir Airnya Habis Ini Ikan Yang Beres Atau Ikan Yang Stres Ada Hidup Di Dunia Ini Rizkinya Udah Dijamin Jangan Ada Satupun Yang Bingung Rizkinya Akan Habis Sebelum Kamu Wujud Ikan Laut Udah Disediakan Untuk Makanan Kamu Kambingnya Juga Udah Diciptakan Buah Buah Nya Juga Diciptakan Usaha Seadanya Tawakal Yang Sebesar Sebesarnya Begitu Seharusnya Bukan Berarti Enggak Usaha Usaha Sekedarnya Tapi Tawakalnya Yang Sebesar Sebesarnya Kita Tawakalnya Seadanya Usahanya Banting Tulang Sakut Nya Dibanting Saudara Jangan Jangan Begitu Hidup Di Atas Dunia Ini Repot Nabi Gambarkan Begini Tidak Ada Membuat Puas Perutnya Manusia Kecuali Kalau Sudah Tanah Artinya Mati Tuh Lihat Orang Yang Jumlah Duitnya Triliunan Masih Tama Kok Masih Tama Masih Korupsi Masih Nipu Padahal Duitnya Ini Dimakan Tujuh Turunan Mungkin Tidak Habis Apa Yang Dicari Itu Kan Seharusnya Sudah Saya Mau Sholat Saya Mau Ibadah Banyak Ibu Allah Saya Hatam Kud'an Setiap Dari Lu Kan Enak Lu Tetap Aja Gak Sholat Kerja Itu Dan Ini Apanya Dicari Sudah Selesai Kadang Kadang Gak Punya Anak Gak Punya Anak Numpu Numpu Arta Itu Untuk Siapa Wan Heran Gak Sama Orang Ini Ada Satu Hadith Nabi Menyatakan Gini Kalau Seandainya Antara Dua Gunung Lembah Isinya Emas Miliknya Manusia Bukan Satu Dua Langsung Apakah Orang Distirahat Dia Berusaha Untuk Punyai Lembah Ketiga Penuh Emas Tiga Pengen Empat Kalau Penuh Bumi Milik Dia Ingin Beli Matahari Sama Bulan Memang Tidak Ada Yang Bisa Membuat Kenyang Manusia Artinya Puas Manusia Kecuali Kalau Sudah Bercampur Dengan Tanah Karena Itu Sudara Ayolah Kita Biar Tahu Nilai Hidup Ini Kita Harus Cari Hikmah Kita Amalkan Untuk Akhirat Kita Begitu Logikanya Begini Logikanya Begini Dunia Ini Adalah Tempat Untuk Kita Lalui Memang Harus Kita Hidup Di Dunia Tapi Kita Sebentar Lagi Wajib Meninggalkan Dunia Hidup Sementara Kalau Kamu Itu Akan Pindah Dari Satu Daerah Karena Hidup Hanya Sementara Kamu Ditugasi Jumat Misalnya Satu Minggu Disitu Kemudian Kamu Disitu Punya Penghasilan Yang Banyak Apa Yang Yang Paling Kamu Tadi Itu Pikirkan Misal Punya Berlian Tiga Truck Kira-kira Apa Kamu Pikirkan Apakah Kamu Bawa Berlian Tiga Truck Itu Semuanya Ada Perampok Di Tengah Jalan Ada Perampok Itu Di Tengah Jalan Ada Ada Banyak Yang Mengincer Bahaya Supaya Selamat Masukkan Ke bank Misalnya Biar Dikirimkan Nanti Ketempat Tujuan Kamu Jakarta Oh Jakarta Misalnya Kamu Bawa Sekedar Ongkos Untuk Perjalanan Sajalah Untuk Kebutuhan Nanti Ada Di Jakarta Kamu Ambil Di Bank Kamu Apalagi Misalnya Dilipat Gandakan Sampai Sepuluh Kali Lipat Orang Yang Waras Yaudah Kita Kirimkan Nanti Ada Di Tempat Tujuan Saya Tinggal Enak Enteng Saya Yang Pemting Bawa Sangung Seadanya Bekal Seadanya Dalam Perjalanan Saya Sampai Ketempat Tujuan Anda Juga Begitu Di Dunia Ini Sudara Sekedarnya Sebentar Sebentar Dunia Ini Bukan Tempat Tinggal Kita Tempat Tempat Yang Sebenarnya Yang Harus Kita Tempati Yaitu Dua Surga Kalau Kamu Jadi Orang Takwa Neraka Kalau Kamu Tadi Orang Terfitnah Oke Allah Sediakan Bang Untuk Ngirim Harta Kamu Ketempat Tujuan Kamu Yaitu Surga Nih Ilmunya Kamu Amalkan Hartanya Kamu Sedekahkan Kirim Kirim Semuanya Nanti Dilipat Gandakan 10 kali Lipat Sampai 700 kali Lipat Sampai Lipatannya Tidak ada Hitungannya Bukan Untuk Kepentingan Tuhan Tapi Untuk Supaya Keberuntungan Kamu Nanti Di tempat Tujuan Kamu Gak Percaya Sama Bang Ilahi Percaya Sama Bang Bang Yang Ada Dikuidasi Tidak Bayar Kamu T Bang Tuhan Gak Percaya Karena Itu Ayolah Kita Jangan Tambah Daltanya Tapi Tambah Bodohnya Tambah Pinter Tambah Cerdas Tambah Ngerti Begitu Seharusnya Sudara Saya Tambah Lagi Ayol Walad Ij'alil himmata Firruh Walhazimata Filnafas Walmauta Filbadan Lianna Manzilaka Al-Qabru Wahlu Al-Makabir Yang Durunak Fikuli Lahbatin Mata Tascilu Ilayhim Wahai Anak Jadikan Semangat Kamu Itu Untuk Kesehatan Ruh Untuk Kekuatan Ruhani Kamu Dengan Dengan Banyak Bikir Dengan Banyak Fikir Dengan Banyak Sholat Dengan Baca Al-Quran Dengan Bersyukur Dengan Sabar Ini Kekuatan Ruh Semangat Semangat Jadikan Di Ruh Nya Kamu Permusuhan Dan Nyerang Perang Jadikan Di Nafsu Kamu Jangan Dituruti Tidur Lama Jangan Mau Makan Makan Banyak Jangan Mau Glamor Hidup Jangan Mau Nafsu Perangi Solat Istimewakan Makan Seadarnya Tidur Seberlunya Dan Seterusnya Dan Seterusnya Musuhi Nafsu Kamu Perang Itu Harus Setiap Saatnya Dengan Nafsu Kamu Semangat Jadikan Dalam Urusan Rohani Kamu Kita Kebalik Semangat Untuk Badan Kita Perlu Rumah Tidur Banyak Dibuat Istana Itu Pun Beli Disana Beli Disitu Beli Disana Vila Mehal Maal Orangnya Cuma Satu Rumahnya Tujuh Akhirnya Yang menikmati Siapa Yang menikmati Pembantu Rumah Adakah Olam Renangnya Ada Pemandangannya Orangnya Sibuk Dan Kadang-kadang Urusan Nekel Urusan Batu Barak Ada Di Hutan Itu Dan Ini Yang Nonton TV Di Rumahnya Siapa Pembantunya Yang Menikmati Renang Di Olam Renang Siapa Pembantunya Ini Orang Cerdas Ini Orang Cerdas Dia Akhirnya Makan Seadanya Tapi Ada Disitu Kulkasnya Dipenuhi Macem-macem Yang Minum Siapa Pembantunya Ternyata Pembantu Lebih nikmat Daripada Juragan Sudara Punya Villa Paling Sehari Seminggu Sekali Atau Satu Bulan Sekali Ia Nikmati Selain Itu Siapa Menikmati Subhanallah Artinya Kenapa Kok Modal Begitu Cara Berpikir Anak Hidup Ini Secukup Ini Untuk Jiwanya Anak Cukup Yang Lain Untuk Ruh Saya Gitu Seharusnya Untuk Ruh Saya Ruh Saya Roh Saya Masya Allah Wal Mauta Fil Badan Jadikan Mati Kamu Di Badan Kamu Jangan Ruh Kamu Hati Kamu Yang Mati Badan Kamu Jadikan Mati Wa Udda Nafsa Kamen Al Gubur Jadikan Diri Kamu Ini Sekarang Ini Dalam Kidup Dunia Ahli Kubur Eh Ahli Kubur Memang Iya Tempat Badan Kamu Di Mana Nanti Di Kuburan Pertanyaannya Kalau Kamu Ahli Kubur Perlu Istana Kalau Kamu Jadi Kubur Perlu Duit Banyak Kalau Kamu Jadi Kubur Perlu Apa Untuk Rangi Kubur Perlu Kur'an Untuk Buat Lapan Kubur Perlu Amal Amal Soleh Oh Perlu Itu Perlu Ini Jadikan Diri Kamu Sekarang Hitung Kamu Ahli Kubur Karena Memang Tempat Badan Kamu Bakal Ada Disitu Ini Sabun Sabun Wajah Ada Sendiri Saudara Sampu Untuk Kepala Untuk Rambut Macem Macem Untuk Badan Macem Macem Untuk Tangan Ada Sabun Sendiri Walhasil Minyak Wangi Untuk Pakaian Ada Untuk Sini Ada Untuk Tangan Ada Untuk Ketia Ada Dibiayai Semuanya Sarungnya Tiga Juta Bajunah Sekian Juta Sendarnya Japit Misalnya Alhasil Dibiayai Dimanja Badan Ruh Tidak Dipeduli Dikirnya Tidak Ada Salawat Tidak 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 Orang Yang Hebat Wa Ahlul Makabir Ini Yang Dikuburan Sekarang Yang Dikuburan Mayit Yang Dikuburan Mereka Yang Durunak Fikul Allah Menyaksikan Kamu Melihat Kamu Di Setiap Saatnya Heran Dia Ini Kok Enggak Mikir Mikir Padahal Mereka Menyaksikan Kamu Sambil Berkata Kapan Kamu Sampai Seperti Aku Kapan Kamu Menjadi Seperti Aku Disitulah Manusia Manusia Itu Akan Paham Dan Sadar Ternyata Kesibukannya Di atas dunia Akan Sia Sia Rumah Yang Ia Bangun Orang Lain Yang Tinggal Disitu Dia Tinggal Di tempat Yang Sempit Setengah Meter Kali Dua Meter Buka Tanah Belakang Tanah Atas Tanah Bawa Tanah Harta Yang Mereka Kumpul Kumpulkan Dia Hitung Setiap Saatnya Ternyata Tidak Dibawa Spesial Pun Orang Lain Yang Menikmati Pakaian Yang Ada Bintang Empat Yang Ada Disini Penghormatan Macem Macem Yang Punya Itu Medali Macem Macem Ketika Dia Mati Copot Jadi Museum Pak Jadi Hanya Sekedar Ini Pakaian Bapak Oh Datuk Saya Oh Pah Lawan Itu Oh Pah Lawan Ini Dia Cukup Dengan Kalau Laki Laki Tiga Hal Kain Kafan Apa Yang Dicari Apa Mudah Allah Buka Ati Kita Itu Diingatkan Iyak Ati Hati Kalau Sudah Kamu Sampai Dengan Ahli Kubur Ternyata Kamu Tidak Punya Bekal Apa Nasib Kamu Gimana Tempat Kamu Akan Menjadi Apa Tabungan Sholat Kosong Tabungan Hataman Quran Kosong Tabungan Dikir Kosong Tabungan Sedekah Kosong Tabungan Ini Kosong Masyat Penuh Masyat Mata Penuh Masyat Telinga Penuh Masyat Mulut Penuh Masyat Perut Penuh Apa Jadinya Kita Di Alam Kubur Mudah Selamat Semuanya Adan